Paskah kedatangan para pelajar Mantiga Ciawi Tasikmalaya ke kantor KPAID yang mengandungkan keluhan mereka lantaran merasa terganggu dengan adanya pemberitaan hoaks dugaan perselingkuhan dua pengajarnya Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto bersama jajarannya langsung menyemangi Mantiga Ciawi pada hari Rabu 3 Februari 2021 guna memastikan identitas puluhan siswa-siswi yang hadir ke KPAID adalah betul anak didik di Mantiga Ciawi Selain itu KPAID juga mengkonfirmasi kepala sekolah serta stakeholder lainnya tentang dampak-dampak psikologis yang terjadi terhadap para pelajar dari efek pemberitaan hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini Yang pertama kami dengan tim sengaja kami secara kelembagaan silaturahim mendatangi Mantiga Tasikmalaya dimana ini terkait daripada pelaporan atau pengaduan yang diadukan oleh beberapa beberapa puluh siswa yang mendatangi kantor KPD Kabupaten Tasikmalaya Nah kehadiran kami disini adalah yang pertama ingin membuktikan kita meyakinkan bahwa apakah betul siswa tersebut itu adalah dari Mantiga Tasikmalaya dan ternyata betul dan kami juga mengkonfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga stakeholder yang lain tentang dampak-dampak psikis yang memang terjadi pada anak-anak yang terjadi dari efek pemberitaan hoaks yang beberapa saat yang lalu beredar di channel Youtube ataupun di beberapa media online yang memang pada saat itu berkembang Kemudian langkah selanjutnya nanti akan kami lakukan KPD tentu akan kami menedaklanjuti karena tadi setelah kami melakukan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dengan tim dan ternyata disini sudah dibentuk tim untuk melakukan upaya-upaya hukum kemudian KPHI tentu akan mencoba mendorong kami akan mencoba komunikasi dengan pihak terkait kira-kira pasal perlindungan anak karena memang berkenaan dengan psikis siswa kemudian berkenaan dengan terganggunya hak untuk mendapatkan pembelajaran siswa nanti kami akan memberikan saran dan masukkan kira-kira pasal itu yang memang harus masuk kepada tuntutan yang nanti akan disampaikan oleh Lembaga Mantiga Tasik Malaya Sementara itu Kepala Madrasa Alian Negeri Tiga Ciawi Keupatan Tasik Malaya Hasan Sanusi menjelaskan bahwa puluhan anak didiknya yang menyambangi kantor KPAID adalah atas inisiatif sendiri karena merasa terganggu dengan adanya pemberitaan hoaks terkait dugaan perselingkuhan atau asusila di sekolah yang dipimpinnya ditambahkan Hasan berkaitan dengan persoalan tersebut pihaknya telah melakukan BAP sekaligus pembuatan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak adanya perselingkuhan diantara berduanya hari Selasa anak kami betul mereka berangkat yaitu ke KPAID itu dengan inisiatif sendiri karena rasa dirinya itu merasa terganggu itu mengenai pembelajarannya dengan adanya itu hoak atau yang disebut dengan YouTube itu tuduhan tersebut itu tidak benar setelahnya kami itu mengadakan langkah-langkah bahkan sebelumnya itu itu mengadakan BAP setelah itu kami juga hasil BAP nya itu disampaikan bukan saja yaitu dari dari lembaga atau dari man bahkan kami itu menyampaikan ke Kementerian Agama ke Pakasubag dan Pakasubag juga sama yaitu membaik orang tersebut itu tidak benar 0-0 hasil BAP nya ini surat pernyataannya itu nah ini sudah kami sampaikan yaitu ke apa yaitu ke Kementerian Agama ini adalah surat pernyataan ini surat pernyataan yaitu mereka tidak apa tidak melaksanakan sling itu seperti itu Hasan menegaskan bahwa dirinya mengaku tidak mengetahui pembuatan tayangan video yang telah mencoreng nama baik lembaga atau sekolah yang dipimpinnya sehingga sekarang ini pihaknya sudah membentuk tim guna menindaklanjuti kerana hukum Tentunya dari lembaga kami telah membelah membuat tim untuk melanjutkan ini karena dari orang tersebut terutama yaitu dari apa yang membuat membuat video video tersebut yaitu tidak ada niat baik yaitu terus terang saja kami belum pernah tahu sehingga kami akan mengadakan langkah yaitu masuk pada ranah hukum Tim Liputan inilah Tasip News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!